2 haliasnya Banget Ada bacang ini Ada bacangnya Ada bacangnya Berapa bacangnya? Bacangnya 2 Ini berapa? Assalamualaikum Salam Rahayu buat kita semua Nah betul sekali Teman-teman Ini saya sedang jajan ya Ini Namanya bacang Kemudian ada lontong Kemudian ada tahu Dan ini juga Jajanan yang lain lagi ya Ini sosis-sosisan Ada macem-macem Sampai lupa namanya Betul sekali Saya sedang ada di Pusat jajanan Yang baru ditemukan Gak sengaja Nah ini ada Mbak So Cuanki Wah ini kayak pesta banget Jajanan nanti nih kayaknya nih Kita lihat ya nanti Disini ada apa lagi Saya sedang berada di Di Alun-alun Bogor Nah Seperti ini Ini depan Ini depan Stasiun Bogor ya Di arah jalan Dewi Satika nih kalau gak salah ya Nah itu sedang bersama anak-anak Ada keperluan Ada keperluan tadi di Bogor ya Enggak sengaja tuh lihat ini Menemukan pusat jajanan di Bogor Kami naik kereta Jadi wah ini strategis banget tempat jajanannya Nah ini kebetulan tadi Habis hujan ya Jadi Grimis Tapi lihat itu Itu ada Yang kiri itu anak nomor 3 Tengah nomor 6 Yang paling kanan itu nomor 4 Ya Itu asik menikmati jajanannya Dan Ini situasinya Walaupun habis hujan Jadi Tetap Lanjut jajan Nah Ini saya mau menikmati bakso cuanki Ini segini 10.000 ya Satu porsi Kita cobain Kalau di daerah Bogor ya Atau Bogor Bandung itu Bakso cuanki itu Top banget ya Nah ciri khasnya Bakso nya tuh lembut Rasanya tuh agak beda gitu ya Segernya tuh lain ya Dengan bakso yang biasa kita makan Ini ya Untuk jajanan pinggir jalan Rasanya Ya begitu ya Suaker Suaker Iya betul Sedang flu ya Sedang pilek Makan bakso enak banget Terima kasih teman-teman yang sudah Mendoakan Apa Supaya Mbok Minut sembuh Belum sempet jawab Komennya ya Baru baca-baca Nah ini Kami bergeser ya Tadi sudah makan Sudah jajan bakso Kemudian tahu Bacang Sosis bakar Apalagi itu tadi ya Ini bergeser ke arah Arah mana ini ya Arah Maju Arah maju Nah disini ternyata Lebih banyak lagi Ada otak-otak Apa nih Bakso Sotomi Ada apa lagi nih Pancong ya Kue pancong Es juren Cimol Waduh Kemudian Apa ini Aduh Nggak kebaca ya Basreng Bakso goreng Ada cireng Cireng isi Wah ini dia yang dicari anak-anak tadi ya Nah ini dia Cireng ya Aneka isi Nah udah nanya ya tadi ya Ini isinya ada keju Ada bakso Ayam Apalagi tadi ya Ada 6 jenis ya Nah ini yang sudah digoreng Bentuknya seperti ini Bulat ya Dan melembung Wah nggodain banget Aromanya wangi Nah ini Yang belum digoreng Tipis-tipis ya Gimana cara masukin Isiannya ya Wah Wah kapan-kapan harus belajar Nah ini Sedang digoreng ya Kami pesan setiap Varian Satu-satu aja Biar nggak kenyang Nah ini salah satu ya Isinya itu keju Dalamnya seperti ini Satunya 2.000 rupiah Lanjut Habis cireng Habis cireng Kita mau cari yang lain lagi Nah ini Mas Alex minta Apa namanya ini Gulali ya Bukan ya 10.000 rupiah Lupa namanya Nah ini juga jajan apa ini Seribuan Lupa namanya Ini otak-otak goreng Ya ini otak-otak goreng Ingat ya Otak-otak goreng Dan kalau ke Bogor Nggak abdol Kalau nggak jajan Sotomi Bogor Nah ini Saya Mau nyobain Sotomi Bogor Mari kita Lihat ya Cara penyajiannya Ada Kol Kemudian Mie kuning Kemudian Ada irisan Tomat Nah itu Daging ya Daging Kira-kira Satu ibu jari Diiris tipis-tipis Lalu ini Kikil Kira-kira Kira-kira Tiga ibu jari Ya diiris lagi Lanjut Risol Risol Diiris-iris lagi Satu buah risol Langsung digabungkan Kedalam mangkok Lalu Taburi dengan Daun bawang Daun seledri Bawang goreng Garam Micin Dan ini ada Bumbu Bumbu rahasianya Cuka Kecap Kecap manis Dan siram dengan Kuah sotominya Nah ini warnanya Agak merah Karena biasanya Pakai Cabai merah Masaknya Nah Enak banget Kayaknya Biar lebih nendang Beri kecerahan Jeruk limau Sambal Ini sambal dulu Yang masuk Nah baru ini Jeruk limau Dan Udah siap deh Wah Masih dikasih lagi Bawang merah goreng Kita cobain ya Seger ya Seger Nah ini Satu mangkok Atau satu porsi ini Harganya 15.000 rupiah Lanjut Nah ini ada Es durian Nah duriannya Asli ya Pengen-mengin banget Nah ini Kita pesan Satu porsi Untuk rame-rame Satu porsi Ya plus Ya toppingnya Dikasih durian Ini ya Yang gak dicampur esnya Ini harganya 10.000 rupiah Es durian Lumayan gede ya Ini Ini Banyaknya sebotol Aqua Nah ini Eh kok aqua ya Iya aqua Aqua glass Nah ini dia Ini ada Mbak Gendis Mbak Nomi Sama Mas Alex Lagi sharing-sharing ya Semua yang dibeli Dimakan bertiga Berbagi Berbagi biar gak cepet Kenyang Katanya Ini udah yang keberapa ya Tadi sudah apa saja Ya ampun Lanjut ini ada Gemblong Wah ciri khas bogor ya Ini satunya 2.000 rupiah Dan Tersisa Empat Buah Gemblong 8.000 rupiah Nah Gemblongnya Enak ya Sambil makan Gemblong Kita lihat Ini masih apa lagi Yang belum kita Jajanin ya Ya Kita puterin dulu Esnya Sambil lihat Pemandangan Situasinya seperti ini ya Alun-alunnya itu Kayaknya sedang ada event apa Tapi gak sempet kesitu ya Hari ini mau fokus dulu Jajan ya Nyobain semua jajanan Yang ada Di Pinggir jalan Di depan Alun-alun Bogor Lanjut Ini ada Es lagi ya Ini bukan Es Turen ya Ini kalau di Tempat saya Di Jawa Namanya Es Tongtong Nah Siapa Yang belum tahu Apakah itu Es Tongtong Berarti Lahiran Awal-awal ini ya Kalau lahiran Tahun Tahun 80 70 Pasti tahu Ini adalah Es krim Jadul Cara membuatnya itu Santan Gula dan lain-lain Terus diputer Terus ya Dengan Dikilingan es Nah Ini es tongtong Lalu ini adalah Cimol Ini seperti ini Cimol Ini 5.000 rupiah Tadi es tong tongnya juga 5.000 sama ya Nah ini 5.000 rupiah Enak Enak Iya lah Hobi jajan ini mbaknya tuh udah mahasiswa Tapi lagi liburan dan Yang dikejar-kejar selama pulang ke rumah Ya ini jajanan ketika Masih dulu SD SMP Nah ini aduh Warnanya ya gak berani beli yang warnanya Terlalu ngejreng ya Tapi kayaknya menggoda Nah ini ada apalagi baslor Somai Wah pokoknya semua ada Kue api Tahu crispy Apa ini Wah kelinci kata anak saya Kasian banget kelincinya Gak boleh direkam katanya eksploitasi Binatang kata anak-anak ya Nah ini Apalagi itu tadi Baslok Jadi disini semua rata-rata harganya sekitar Seribuan Dua ribuan ya Ada yang 5.000 per porsi Kalau makanan berat itu 15.000an Kayak sotomi ya Kemudian bakso 10.000 Itu kita Tidak menawar ya Memang harganya sudah semurah itu ya Tapi memang jajanan dari dulu ya Memang murah ya Lambat naiknya ya Kalau dipikir-pikir sih Kasian juga ya Kalau hujan begini Jadi ingat Jaman Bok Midut Jualan di Pasar Malam ya Itu kan mulainya malam Kalau udah hujan Udah deh gak jadi jualan Nah ini ada yang datang lagi Nah ini Makanan atau jajanan tradisional Zaman dulu banget ya Ada apa itu Kue cincin ya Nah ini Ini seperti Apa namanya Tadi lupa ya Laksal Teman-teman yang tau apalah Salam Masalak apa Nah ini kayak semacam Popcorn Yang di dalamnya itu Ini di dalamnya itu Ketan manis Enak ya Digabung dengan Jagung goreng Lalu tadi kita beli Kue dongkal juga ya Nah ini Wah ada ketan bakar Waduh ini udah berapa lama Keliling-keliling Belum udah-udah ya Yang nonton videonya Jangan-jangan Bukannya lapar Tapi udah Nah ini Ada juga mainan Anak-anak ya Pastilah Kalau tempat seperti ini Untuk Kita bawa anak-anak ya Nah Udah nih Satu lagi Pengen jajan lagi Apa ini Nah ini yang tadi kita beli ya Lasamak Atau apa Lupa namanya Kata anak-anak Enak ya Dan emang ini baru pertama kali ya Belum pernah beli dan melihat makanan yang jenis yang itu tadi ya Ini kita jangan lupa ya Beli Batagor Satu porsi 5 ribu Batagor Rasanya agak beda gitu Kok disini Ya mungkin kan ada masa lalu ya Sering kan makanan itu lebih sedap karena kita ada hubungannya dengan masa lalu kita atau kenangan kita ya Nah ini kita sedang Memesan ini namanya apa tadi Telur gulung Milor Mi telur gulung Milung 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 Nah ini Seribu rupiah satu tusuknya ya Pertama dipanaskan dulu minyak lalu dites ya Itu tadi campuran telurnya dimasukin ke dalam minyak panas Ini belum terlalu panas ya Masih dicoba sama abangnya di Coba-coba dulu ya Nah dicoba dulu satu porsi Udah jadi ya Seperti ini Ini satu ribu rupiah Kita ikuti cara membuatnya Setelah minyaknya panas Masukkan Dua sendok makan Adonan telur Lalu masukkan Mi Mi hun ya Mi kaca ya Eh kok mi kaca maaf Mi jagung Lalu digulung-gulung-gulung Mi dan telurnya Milur Milung Mi gulung Cilung Aci gulung ya Nah Hasilnya seperti ini Ini satunya seribu rupiah Dan Ini enak ya Enak banget dan nagih Kalau buat saya dari semua yang kita cobain tadi yang Harga seribu Dua ribuan ya Kayaknya ini yang paling enak deh Nah Lanjut Kita mau Lihat-lihat ya Setelah semuanya pada jajan Ternyata ini di tengah Di alun-alunnya Ada tempat yang bisa dipakai Untuk duduk-duduk Wow Ini kalau kita bawa Tiker Dan bekal ya Wah Kayaknya bakalan enak-enak banget nih Enak-enak Bakalan enak banget ya Nah Ini bersih ya Taman tertata dengan baik Kemudian juga Di sepanjang Ini Jalan ya Di tengah Alun-alun ini Disediakan kursi-kursi Ada kursi duduk yang bisa kita pakai Dan ini gratis ya Ini persis posisinya di depan stasiun Bogor ya Ini gratis Tidak membayar Dan Antara alun-alun Ada jalan menuju stasiun Bogornya ya Jalan setapak Ternyata ada Kuliner tersembunyi Wow Ini ternyata adalah Pusat jajanannya Ini beneran Tidak nyangka deh Nah ini Seingat Bok Midut Ini adalah Pusat jajanan lama ya Zaman dulu Kalau kita ke Bogor Begitu keluar dari stasiun belok kanan Menuju jalan raya Yang ke arah Kebun raya Namanya jalan raya apa Bok Midut Lupa Itu ya Inilah dia Berjejer aneka Makanan Jajanan Khas Bogor Nah ini dia Toge goreng Ini khas Bogor banget ya Selain Sotomi Bogor Nah Kemana-mana pasti ada Sotomi Nah ini baru nih Dulu gak ada nih ya Apa ini Oh Ini kayak di Korea Yang di Youtube-Youtube Itu ya Kayak makanan jajanan Pinggir jalan Korea Tapi ini ternyata Adalah jajanan Alun-alun Bogor Ada Results Nah Wow Apa ini Rupa namanya Ini yang ujung itu Kondok Nah yang ditunjuk Mbak Naomi itu Kondok Nah ini mau di Kita pesen satu Kita nyobain itu aja Dulu Kondok Ini udah Mulai kenyang banget Karena gak berhenti-berhenti Jajan Satunya 5.000 rupiah Ya Ditaburi dengan Mayonnaise Dan saus sambal Langsung aja Mau dicobain Sharing lagi Jadi kami pergi Berempat Ya Ya digigit Tarik Nah Dalamnya seperti ini ya Isinya Sosis Nah Intinya ya Pokoknya makanannya Semuanya Enak-enak Untuk Kelas jajanan Pinggir jalan ya Dan selain makanan Juga ternyata ada Jasa-jasa lain Di sepanjang Gang ini ya Nah langsung Udah kenyang Anak-anak Udah puas banget Jajan Aneka Macam jajanan Dan langsung aja Kami sudah ada Di dalam Stasiun Bogor Dan Kita akan langsung Naik kereta Pulang ya Jadi kereta tiketnya itu 4.000 rupiah Sekali jalan Jadi teman-teman Kalau yang tinggal Didekat stasiun Udah langsung aja Masuk Stasiun Bolak-balik Gak sampai 10.000 ya Ongkosnya Itu udah bisa Menikmati jajanan Di sepanjang Alun-alun Bogor Terima kasih